Inilah tiga dari sembilan pelaku perampokan truk ekspedisi rokok yang terjadi di Jalan Raya Madiun, Surabaya. Tepatnya di Desa Buduran, Kecamatan Wono Asrika, Bupaten Madiun, Sabtu 24 Februari 2024, dini hari lalu. Mereka adalah WW dan AE, warga Kebumen, serta SPR, warga Pemalang Jawa Tengah. Sementara enam orang lainnya masih dalam daftar pencarian orang atau DPO. Menurut salah satu tersangka, SPR menjelaskan kronologi perampokan tersebut. Awalnya mereka membuntuti truk dari Malang, setibanya di TKP tersangka SPR yang mengenakan seragam polisi menghentikan truk yang dikemudikan Aji Nugroho, warga Semarang, Jawa Tengah. Setelah berhenti, pelaku menanyakan surat-surat keaslian dan surat jalan rokok. Saat lengah, korban dimasukkan ke minibas lalu dilakban dan dibuang di dekat eksit tol Ciledug, Cirebon, Jawa Barat. Saya disuruh mengetuk kata gini-gini. Kata saya, di rumah ya, disuruh mengetuk. Kedengkel, seluruh turun. Gitu hajar. Seluruh turun. Nah, ini juga. Tidak ada. Dan yang menurut tangka saya itu, saudara Yusuf dan saya. Saya hanya dibugaskan untuk memberhentikan kaki ini. Kaki ini, tampu ini aja. berarti menyeru sebagai polisi lalu lintas ya saya tidak tahu kalau ini seragam 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 lalu lintas karena saya hanya bisa tahu pak itu mobil membawa rokok itu itu ada yang sudah di target dari saudara Agus itu sudah mengintai sudah mobil itu masuk muat itu saudara Agus barin ke Yusuf langsung ke mobil ini aksi keberapa kali mas? saya baru satu kali ini Kapolres Madiun AKBP Muhammad Rituan mengatakan perampokan dapat rungkap usai pengecekan CCTV tol dikarenakan truk yang dirampok cukup jelas warna maupun nomor polisinya sementara tiga pelaku yang sudah diamankan merupakan eksekutor pertama perampokan truk box sedangkan enam pelaku lain DN, UTG, YSF AGS, WN, dan EA masih dalam pengejaran aparat kepolisian awal mulai dari penyidik dari Pakasat dengan timnya kanit dan jajaran mengecek ke tol melalui tol CCTV yang ada di sana karena mobil yang kemarin diviralkan itu box itu kan jelas mobilnya truknya plat nomor jelas kita intai di belakang ternyata ada mobil Avanza yang melekat jadi dari hal tersebut kita telusuri sampai dengan tol keluar dari Cirebon modusnya dengan berpura-pura sebagai anggota Polri menyetop kendaraan truk ini selanjutnya dinecekan selanjutnya langsung dilakukan penyekapan dan ternyata dari bus software ini ada saya sendiri sehingga tidak ada perlawanan dari software informasinya dibeli oleh mereka kesiapkan mereka pencurian yang pertama di lokasi TKP yang pertama ada dua tim yang pertama tim yang menjual itu masih kita kejar ada empat lagi tiga yang sudah tangkap lima enam satu sama satu yang yang masih penampung Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Maghribi Agung Saputra menjelaskan kronologi penangkapan dilakukan setelah mendapatkan laporan serta melakukan penyelidikan juga keterangan saksi-saksi sementara itu minibus yang digunakan pelaku merupakan mobil sewaan yang disewa oleh SPR setelah mengetahui keberadaan SPR dan penangkapan di rumah berkembang ke penangkapan WW dan AE yang ditangkap di rumah kos proses penangkapan itu kita mulai dari penyelidikan awal penyelidikan awal kita rekonstruksi ulang perkaranya pada minggu mulai dari kita terima laporan hari minggu pagi siangnya kita langsung cek rekonstruksi TKP dimana si supir ini disekap sampai kita cek CCTV yang ada ternyata mobil ini melintas masuk ke CCTV tol CCTV tol mengarah ke Jawa Tengah Jawa Tengah kita juga cek lokasi pembuangan si supir di Cerebon kita kumpulkan sensaksi dan dari keterangan dari hasil CCTV kita cek mobil Avanza yang menggunakan sarana mobil Avanza mobil Avanza kita cek terlaluan keberadaannya di Jawa Tengah terlaluan terlaluan mobil Avanza ini ini adalah mobil sewaan mobil sewaan yang disewa oleh tersangka SPR SPR dari yang pemilik sewa mobil itu kooperatif menyampaikan kalau ini di Jawa Tengah SPR SPR kita kejar dari SPR muncullah nama dua orang yang kita amankan itu diamankan di rumah masing-masing SPR di rumah yang WIW dan temannya satu lagi itu di kos-kosan tempat mereka mengatur rencana barang bukti itu dijual di mana barang bukti itu penjualan ini kan emang tim eksekutor yang penjualnya masih kita diperlukan nanti kalau yang perannya sebagai penjual ini nanti kita laporkan lagi kuasa hukum CFMega Sejahtera Matthew Nathaniel Ansugilau mengatakan kerugian akibat perampokan senilai 3,1 miliar rupiah saat itu truk box muatan 1.400 bal rokok dengan tujuan solo 3,1 miliar tujuan pengiriman solo guna pengembangan kini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap ketiga pelaku dan mengejar enam tersangka lain yang masih buron Andi Hartana Madiun Sakti TV Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton